Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Daniel Reksavaras, biasa dipanggil Daniel. Saya mahasiswa program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Program studi jurnalistik mempelajari beberapa titik fokus seperti media. Kita mempelajari beragam macam media, dan kita di awalnya nanti bakal mempelajari 4 jenis media. Kita mempelajari bagaimana pengemasan berita kita di TV, di radio, di media online, dan surat kabar. Nanti itu outputnya kita juga mempelajari tentang teknik fotografi, public speaking juga kita diajari nanti di awal. Sampai nanti penulisan-penulisan dan editing. Nanti itu kita bisa menulis berita langsung, feature news, dan jurnalistik investigasi, dan pelajari berita investigasi. Nah, jurnalistik ini berperan untuk menginformasikan informasi baru kepada halayak. Jadi, para jurnalistik ini adalah mereka yang bekerja keras untuk mendapatkan informasi berdasarkan data yang kredibel, fakta yang relevan, untuk bisa menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Selama pembelajaran, kita juga dibekali dengan beberapa sarana dan prasana penunjang. Kita mempunyai lab radio, kita bisa rekaman di sana, kalau nggak mau bikin podcast itu bisa di sana. Terus ada newsroom, bagaimana kita layaknya seperti newsroom-newsroom di televisi. Dan juga kita ada lab grafik, dan juga bisa edit di sana. Kita bisa ngedit misalnya layout buat majalah, itu kita bisa ngedit di sana. Dan juga ada beberapa radio penunjang lainnya di sana. Dan juga selama proses pembelajaran, kita juga diajarkan oleh dosen-dosen yang ahli di bidangnya. Kita juga belajar tentang filsafat di sana, jadi ada fokus di filsafat dan juga ada nanti fokusnya di jurnalismenya, terutama etika jurnalisme. Untuk prestasi yang diraih oleh mahasiswa jurnalistik itu banyak sekali. Terutama prestasinya di akademik, di lomba-lomba seperti Ibrev, Ajisaka, Pekom UI, Episentrum Unpad. Pokoknya lomba-lomba mata lomba di ilmu komunikasi itu banyak mahasiswa jurnalistik yang meraih itu. Untuk prospek kerjanya itu luas sekali untuk program studi jurnalistik, bisa bekerja di media, korporat, dan lain-lain. Untuk di media itu bisa bekerja di TV, radio, media cetak, dan juga di TV. Jadi bisa semua dilaksanain. Terus untuk lulusannya pun sekarang sudah banyak lulusan-lulusan jurnalistik yang sudah menjabat di beberapa media, media ternama besar seperti Kompas, Tirto, Pikiran Rakyat, dan lain-lain. Ketika itu, saya masuk program studi jurnalistik kelewat jalur SNPTN, yaitu Selesi Nasional Masuk Perugian Tinggi Negeri. Untuk jalurnya, jurnalistik membuka tiga jalur untuk masuk ke jurnalistik. Ada SNPTN, SBMPTN, dan Ujen Mandir Unpad atau disingkat menjadi SMU. Dan dahulu saya berkeinginan menjadi News Anchor di salah satu TV, jadi saya masuk ke jurusan jurnalistik. Dan saya tertarik dengan media. Bagi teman-teman yang ingin masuk program studi jurnalistik, mulai dari sekarang ayo belajar dan juga mulai membaca berita. Karena kita nanti bakal membedah berita ketika nanti udah mulai kuliah. Dan juga bagi teman-teman yang pengen banget masuk jurnalistik tapi terkenal biaya, teman-teman jangan khawatir karena sekarang ini pemerintah sudah mensubsidi lewat bidik misi namanya. Jadi untuk teman-teman yang kekurangan ekonomi itu bisa lewat jalur sana. Dan juga usahakan teman-teman ketika di kampus, akademik dan kepanitian atau organisasi itu tetap jalan. Karena apa? Karena aku punya salah satu moto hidup yaitu pengalaman yang paling mahal dari hidup itu adalah pengalaman. Jadi lakukanlah pengalaman itu.